selamat menikmati melawan Lumintop GTA ya teman-teman nah, kenapa gue bikin perbandingan ini? kebetulan 2 center ini mereknya sama tapi punya karakter yang jauh berbeda ya teman-teman, nah lalu yang kesamaan satunya lagi sama-sama bisa menggunakan baterai AA dan 14500 ya, nanti untuk deskripsi LED, harga, dan lain-lainnya gue akan tulis di kolom video ya teman-teman ya, oke nah kedua buah center ini, ingat ya teman-teman gak bisa ngecas di center-nya ya, nah waktu gue beli Lumintop Tool AA ini, gue dikasih baterai, diffuser, sama salah satu tombol yang model pencet-pencet ya, nah cuman gue lagi gak bawa, nah dapet baterai ini ngecasnya sih type C ya oke ya, tuh teman-teman bisa lihat ya LED-nya oke ada clip lalu sekarang gue akan ke Lumintop GTA nah bisa lihat Lumintop GTA ini dia pakai LED OSAM KW-nya apa nanti gue akan tulis di kolom video jadi karakter dari Lumintop ini sorot ya sorot banget ya kita tahu lah LED OSAM itu sorot jadi kalau ada teman-teman bilang Bang gue mau cari center yang sorot tapi kecil baterainya 14500 atau Lumintop GTA ini sangat rekomendasi ya teman-teman ya ya walaupun harganya sih lumayan ya nah dia tombolnya di belakang dan dia tidak bisa ngecas di centernya waktu gue beli dengan harga sekitar kurang lebih 460 ribu apa 430 ribu gue lupa itu gue beli tanpa baterai tapi nanti pada saat perbandingan gue akan menggunakan baterai 14500 ya teman-teman ya biar mantep ya nih bisa lihat ya teman-teman ya kalau kita ukur menggunakan pemantik atau korek api kira-kira ukuran begini teman-teman jadi teman-teman kalau mau beli yang sorot jangan beli Lumintop GTA tapi belilah Lumintop GTA ya teman-teman oke nah lalu nanti akan muncul spek-spek dari kedua buah center ini ya biar teman-teman dapat perbandingan langsung gambarannya ya mau yang mana termasuk beratnya ya teman-teman ya sambil nunggu gue sambil merenung nih mau makan minsan indomie rasa apa ya gue karena kepikir pengen beli center lagi satu cuman masih mikir sih ya teman-teman nah ya oke teman-teman nanti tinggal tunggu pada saat malam hari kita akan lihat bagaimana cahaya yang dihasilkan dari kedua buah center ini ya supaya teman-teman dapat gambaran dengan budget sekian itu yang mana sih kebutuhan gue ya oke ditunggu pada saat malam hari thank you teman-teman oke teman-teman perbandingan Lumintop Tool AA melawan Lumintop GTA ya nah ini turbonya Lumintop AA ya nah dia rada nyebar nih jarak gue kesana mungkin kira-kira lima belasan meter ya teman-teman ya oke nah lalu gue akan ke Lumintop GTA ya teman-teman ya nah ini Lumintop GTA ya dia lebih sorot ya tajam ya dia tuh mantap ya teman-teman ya oke thank you teman-teman gelap siapa takut selamat menikmati 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 selamat menikmati